Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih bersama saya Samlondem kali ini saya sama keluarga sama nana istri lagi pertama syaringan juga tepatnya kita ada di bumi perkemahan Cibubur ya teman-teman atau bu Pertah bumi perkemahan dan geraha wisata Cibubur tentunya teman-teman banyak yang tahu ya bumi perkemahan Cibubur ini terutama untuk teman-teman yang pramuka yang dulunya pramuka karena tempat ini adalah tempat yang identik sekali dengan Jambore Nasional Pramuka di dalam bumi perkemahan Cibubur ini terdapat sebuah danau ya kalau kita lihat nih teman-temannya danau nya bagus sekali sangat rindang airnya juga tenang danau ini dinamakan danau situ baru danau ini juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pramuka pada saat diadakan Jambore Nasional sebelum-sebelumnya terutama kegiatan air ya terlepas dari kegiatan pramuka untuk danau ini juga digunakan untuk sebagai tempat wisata wisata air terutama seperti sepeda air terus perahu dan lain-lain disini juga sering digunakan oleh wisatawan atau orang-orang apa masyarakat sekitar untuk mancing jadi mereka yang hobi mancing itu biasanya ada di pinggiran danau ini dengan santai mancing pada saat hari libur biasanya bumi perkemahan Cibubur ini memang sungguh rindang teman-teman bisa dibilang bahwa ini adalah seperti hutan danau di tengah kota Jakarta seperti kita ketahui Jakarta yang padat dan hampir dikenal tidak ada ruang lebar sedikitpun ini masih menyisakan lahan untuk kegiatan berkemah bumi perkemahan Cibubur ini luas lahannya sekitar 210 hektare ya teman-teman cukup luas sekali selamat menikmati 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 secara geografis, Bu Pertah atau bumi perkemahan pramuka dan geraha wisata Cibubur ini terletak di ujung timur Kota Jakarta Atau di Jakarta Timur Dengan luas areal Seperti yang saya bilang tadi 210 hektare Asal teman-teman ketahui juga bahwa Lokasi disini Lokasi disini ini juga lokasi favorit Untuk tempat syuting ya teman-teman Tempat syuting dari sinetron Film Berbagai macam judul Berbagai macam film Sudah sering dilakukan Di buperta ini Sebelumnya kawasan ini adalah Kebun karet milik pemerintah kolonial Belanda Ini sejarahnya teman-teman Sejarahnya yang saya baca Terus pada tahun 1971 Kawasan ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia Atas prakarsa Ibutin Soeharto Kalau menurut cerita masyarakat sekitar teman-teman Jadi Lahan hutan kota dengan pohon-pohon yang rindang dan pohon-pohon yang banyak pohon-pohon Memang tidak lepas dari cerita mistis-mistis ya Kalau dari masyarakat sekitar Ataupun dari peserta pramuka yang pernah mengikuti kegiatan jambore disini Itu Beberapa kali Sering Kerasukan seperti itu Tapi Yakin lah Kalau memang kita Mempunyai niatan baik Kita tidak aneh-aneh Terus kita Lebih mendekatkan diri pada Tuhan Semuanya itu Tidak akan ada Baik itu saja mungkin teman-teman Itu saja mungkin teman-teman Jalan-jalan kita Lewat udara Di Taman Atau bumi perkemahan Cibubur Bumi perkemahan pramuka Cibubur Yang mana Sering diadakan jambore Pramuka disini Teman-teman Jangan lupa Kalau Pergi Kalau ke Jakarta Maupun teman-teman yang ada di wilayah Jakarta Jabodetabek Bumi perkemahan Cibubur Ini Salah satu Destinasi wisata alam Yang sangat-sangat Bagus Jadi tidak ada ruginya Jika teman-teman Berkunjung kemari Karena Nuansa hutannya Banget Nuansa hutannya Sangat-sangat Kental banget Jadi kalau pas masuk Itu serasa kita itu ada di hutan Belantara Jarang-jarang Di Tengah kota Jakarta Kota Tersibuk Di Indonesia Bahkan mungkin di Asia Tenggara Itu ada Hutan Di Tengah-tengah kotanya Seperti Bumi perkemahan Pramuka Dan geraha wisata Cibubur ini Baik Terima kasih teman-teman semuanya Sudah mengikuti saya Sudah mengikuti video ini Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Jika video ini Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax